Intro Menjaga kesehatan organ intim wanita Yang pertama, bahwa organ intim wanita itu harus dirawat Hampir sebagian besar kasus-kasus keputihan Itu juga disebabkan oleh karena infeksi akibat tidak dirawatnya organ-organ intim wanita Nah, perawatan organ intim wanita itu membutuhkan sedikit kecerdikan Apa saja, pertama adalah bahwa menggunakan celana dalam harus terbuat dari kain katun yang bisa menyerap keringat Ingat loh, keringat itu kalau sudah menumpuk di celana dalam Dia lengket dan dia bisa timbul jamur, bahkan mengundang berbagai macam penyakit Yang kedua, daerah organ intim, khususnya pada mereka yang belum menikah juga Itu ada yang namanya selaput darah Saya takut membersihkan disana, tidak apa-apa Sepanjang daerah disitu dibersihkan dengan menggunakan kapas dan dengan cara yang lembut Letak daripada selaput darah itu memang ada setengah sentimeter daripada liang vagina Oleh karena itu, pembersihan di daerah sana juga harus hati-hati Yang ketiga, penggunaan panty liner, pembalut Haruslah pembalut-pembalut yang direkomendasikan oleh dokter Karena apa, seringkali pembalut-pembalut itu juga mengandung zat-zat yang berbahaya Kertasnya seperti mengandung dioksin melebihi kadar yang normal Penggunaan pembalut boleh saja Namun harus diingat, jangan sampai misalnya sedang haid pembalutnya sampai bengkak Saking pelitnya menggunakan pembalut Dan ingat, kadang-kadang juga Kalau siang mau menggunakan pembalut malam boleh saja Karena pembalut malam memang disiapkan Untuk mereka-mereka yang mensnya banyak Sehingga bentuknya lebih panjang dan penyerapannya juga lebih banyak lagi Ada mitos-mitos, katanya kalau pakai pembalut mudah terkena penyakit Itu mitos yang salah Pembalut itu adalah satu teknologi yang diciptakan Untuk para wanita, khususnya wanita-wanita yang aktif Agar tetap bisa beraktifitas di saat menstruasi Menstruasi merupakan sesuatu hal yang didapat oleh wanita setiap bulan Saya katakan juga bahwa Menstruasi itu berkaitan dengan siklus hormonal Oleh karena itu, seringkali wanita-wanita saat menstruasi itu mengalami gangguan mood Karena pada saat menstruasi Hormon estrogen, hormon progesteron itu mengalami penurunan dengan drastis Akibatnya wanita-wanita menjadi lebih sensitif Para wanita harus menyadari Bahwa sensitivitas pada saat mens itu juga bisa mengganggu lingkungan Menjadi bete, mudah sekali, marah Orang katakan senggol bacok Baru sedikit ke senggol, sudah pengen marah Sebenarnya itu berkaitan dengan siklus hormonal Pada saat height juga sebaiknya mengkonsumsi bayam Atau boleh juga misalnya buah naga yang banyak mengandung jat besi Karena pada saat mens memang tubuh mengeluarkan Apa yang disebut dengan darah sebenarnya adalah selaput lendirahim Yang banyak mengandung hemoglobin Yang mengandung sehingga tubuh kadang-kadang terasa lemas Terima kasih telah menonton!